Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deos Project Channel yang akan bagikan news, entertainment, dan hiburan Serta family vlog dari keluarga kita, keluarga Ndeso yang tinggal di Kota Semarang Buat yang pertama kali join dan mending melihat konten Youtube kita Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Kali ini kita akan update yaitu tentang Dori dan Nela Teman-teman, kalau melihat mengikuti dari episode sebelumnya Dori ini dijemput oleh adik ipar kita Beberapa bulan yang lalu, 1-2 bulan, akhirnya menginap di tempat kita Kita langsung aja bagaimana kondisi sekarang Dori dan Nela Langsung aja Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, begini kondisi Dori dan Nela Ini kita sebelumnya beli Dori ini di daerah Boja Teman-teman, Boja itu masuk ke Kabupaten Kendal teman-teman Sedang kita sekarang tinggal di Semarang kurang lebih 1 jam perjalanan teman-teman Gila kita ini di tempat di bawah ini adalah trio macan Jadi kita punya binatang peliharaan ada ternak-ternak itu Trio macan dan Dori dan Nela Ya, pantalnya tinggal Ini saya bersama ditemani anak saya ini Denzo Oke, ini trio macan lagi lapar banget teman-teman Ini kita lihat kondisi terkini sehat-sehat semua teman-teman Dori juga sehat Nela kondisi terakhir nih juga makannya banyak Kemarin waktu kita tangkap itu Nela itu waduh lari kemana-mana Kita sampai nangkapnya susah Dan ini teman-teman kita share juga Teman-teman kita punya bunga sepatu Teman-teman mungkin gila menyukai dengan tanaman-tanaman ini Sorry bukan bunga sepatu Ini bunga kertas teman-teman ya Bunga kertasnya itu sangat indah sekali Bila kita tanam di kebon Selain bunga kertas ini Kita juga mau nanam tanaman-tanaman yang berguna buat kita Kalau ini adalah kenikir Tapi kenikir bias teman-teman Kalau ada kenikir itu yang atau suring itu bisa dimasak Dan kita menanam lombok deh teman-teman Lombok setan Teman-teman tau kan lombok setan itu Kalau di Jawa Tengah atau di Jogja itu nyebutnya lombok setan Atau kalau di Jakarta cabai setan mungkin ya Sama ya Ini sudah mulai berbunga dan berbuah Di sampingnya itu kita juga Kurang lebih ada 20 pohon Kayak gini Yang ini adalah pohon cabai panjang ya Pohon lombok yang buat sayur ini Panjang-panjang seperti ini teman-teman Ini kita dulu tidak beli benihnya Tapi kita dari sekolah kas itu Beji-bijinya itu kita jemur Terus kita tanam di tanah yang subur gitu Langsung hidup Kita juga punya tanaman lain teman-teman Itu ada Kalau buat memasak Yang sebelah kiri pocok itu Itu pandan ya Itu bisa enak Ini ada pohon Glandir atau ketela rambat Ini bisa kita masak sayurnya Ini juga bagus Yang tidak suka dengan asam urat Mengurangi asam urat ini bisa sangat Ini pohon katu teman-teman Kalau teman-teman kalau lagi menyusui Ini bagus Selain bayam kacang ini juga Daun katu ini juga bagus teman-teman Ini kita juga punya daun bawang Ini bisa buat bumbu-bumbu Kalau kita dadar telur Dan daun-daun di atas ini Kita punya pohon Yang sudah umurnya sudah 2 tahun teman-teman Tapi emang kita hanya ambil Daunnya saja Ini adalah pohon Ketela pohon Atau bahasa jawanya pohung teman-teman Ini pohonnya sangat bagus Sangat indah Banyak tetangganya kadang minta juga Ketempat kita teman-teman Ini sangat subur Kita juga menanam di beberapa lokasi Ada kurang lebih yang baru Masih enom-enom itu ada 5 atau 6 ya Itu ya ini yang masih enom-enom nih teman-teman ya Di sampingnya kita juga punya ini Kolam-kolam kecil lah Kemarin buat lele 15 Sudah mati semua teman-teman Karena waktu hujan itu beleber hujan Terus ini di aquarium kecil Kita ada enceng gondok teman-teman Enceng gondok Terus ada masih seperti ini Pohon ketela pohon juga Terus ini adalah pohon papaya Pohon papaya ini nanti bisa kita ambil daunnya Bisa buat bikin sayur Dan ada juga di bawahnya ini Pohon papaya ini kita Daun bawang Kita masih menanam daun bawang juga Daun bawang dan juga ada pohon Kita lagi dengan lombok nih teman-teman Bini lombok Sama ada juga Bunga-bungaan mawar Ini yang warna merah kiri teman-teman Kalau lihat itu juga sekarang lagi laku tuh Satu pot bisa sampai 5000-10 ribu Padahal dulu ini Kebun banyak ya Ini ada pohon mawar Kita tanam juga Dan itu Ya ini dia kebun kita teman-teman Kebun kecil di tanah Di samping rumah kita Sampingnya juga ada jemuran juga teman-teman Oke Dan ini teman-teman update Kita tentang Kondisi terkini dari Dori dan Nela Kondisinya sangat baik teman-teman Teman-teman bisa Melihat lagi Kelanjutannya dari Dori dan Nela Kondisinya seperti anak Bisa melihat di konten-konten berikutnya Untuk saat ini kondisinya sangat baik Mungkin nanti kalau liburan atau panjang Kita mau rencananya Mau menyebelih Dori dan Nela Atau mau kita jual Nanti kita juga share ke teman-teman semua Terima kasih teman-teman Udah nyaksin video dari kita Kita bertemu di video-video yang lain Selalu stay tune di Konten kewarnaan This show This project Dari kota Semarang Kita jumpa lagi Dan Sampai jumpa Dadah Dadah Sampai jumpa Terima kasih.